So guys, hari ini maintenance sudah dimulai jam 9 pagi tadi Dan hari ini masih atau jam sekarang masih pemeliharaan server yang sedang berlangsung Dan teman-teman yang bertanya untuk jadwal selesai maintenance-nya masih bisa kita pastikan di waktu normal guys Yap, waktu normalnya itu adalah di jam 3 sore waktu Indonesia bagian barat Dan bahkan bisa saja lebih cepat dari waktu normal tersebut guys Oke, itu dia untuk maintenance Oke, kemudian hari ini adalah event terbaru guys ya Ataupun ya event untuk mendapatkan epic lagi pastinya Jadi buat teman-teman semua yang masih belum mendapatkan epic Hari ini Konami bakalan mengeluarkan event terbaru untuk menyelesaikan event-event yang sebelumnya belum teman selesaikan Jadi gratis epic masih berlanjut guys ya Hari ini mudah-mudahan teman-teman semua yang belum mendapat pemain targetnya hari ini bisa didapatkan guys ya Jadi untuk eventnya sama dengan hari atau minggu kemarin selesaikan Ajang Tour menggunakan pemain dari Itali guys ya Bukan pemain Liga Perancis lagi Karena hari Kamis ini eventnya ke Liga Itali guys Oke guys, event selanjutnya yang bakalan hadir setelah maintenance hari ini adalah Pemain baru di penukaran eFootball Point Shop Dimana disini masih dalam kategori eFootball Festival Dimana disini teman-teman semua bisa mendapatkan 5000 eFootball Point Dengan menyaksikan kadang itu adalah live streaming atau menyelesaikan event-event tertentu Dan untuk pemain barunya di eFootball Point Shop adalah seorang Albert Ferrer guys ya Yaitu pemain dari Barcelona dan tergolong ke Legendary Dan posisinya disini adalah RB bisa juga di posisi center back dengan harga 5000 eFootball Point guys Jadi lumayan guys So, hari ini masih berlanjut guys ya Showtime Ternyata showtime-nya bukan showtime yang selanjutnya Masih dalam event showtime momentum dribbling guys ya Yang sekarang ini dari Itali ataupun dari Liga Itali Jadi setelah kayaknya Konami mengeluarkan showtime ini Berikut, eh berikut Mengikuti Kevin Chase juga guys ya Setelah kemarin di Itali dia juga mengeluarkan showtime Itali guys Nah, karena yang keluar itu adalah momentum dribbling Pastinya harusnya ada seorang Kevaret Scala guys ya Di showtime ini Karena yang paling gacor dribblingnya di Itali adalah Kevaret Scala juga guys Nah, selain dari Kevaret Scala Pastinya ada pemain-pemain yang jago dribbling lainnya Dan kandidatnya disini pastinya ada Rafael Leao guys ya Pemain S9 ataupun Federico Ciesa Oke, itu dia guys ya Kemungkinan para pemain dari showtime Dan menurut teman-teman semua Siapa ini pemain showtime yang bakalan dikeluarkan oleh Konami di hari Kamis ini Aduh, padahal kita menunggu big time loh guys ya Oke, selain itu ada juga nanti itu adalah pemain baru di penukaran calon pemain bitang 3, 4, dan 5 guys ya Kita tunggu aja guys